Tentu saja saya pergi bukan untuk joyriding, jalan, nonton, terus kemudian pulang cerita, tapi karena ada misinya, yaitu melakukan penelitian-penelitian di luar angkasa, mewakili Indonesia, jadi saya kerjakan dan saya bertekad untuk mensukseskan tentu saja. Prativi Puji Lestari Sudarmono menjadi primadona pada tahun 1980-an. Betapa tidak alumnus Universitas Indonesia ini akan menanjakan kaki di ruang angkasa, sesuatu yang tak pernah terjadi pada perempuan Asia sebelumnya, bahkan hingga kini di Indonesia. Andai saja tidak ada insiden meledaknya pesawat ulang Alik Challenger pada 28 Januari 1986, maka lima bulan berikutnya Prativi akan mengibarkan bendera merah putih di salah satu sisi luar angkasa. Prativi terpilih sebagai antariksawan Indonesia pada November 1985 dengan Taufik Akbar sebagai antariksawan pengganti. Rencananya, Prativi akan berangkat ke luar angkasa pada Juni 1986 bersama astronot Inggris dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat. Dia akan mengawal peluncuran satelit Palapa B-3 dan mengerjakan eksperimen ilmiah lainnya. Prativi pun menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Persiapan juga dilakukannya dengan menjaga kesehatan dan menurunkan berat badan. Awal tahun 1986, insiden Challenger pun terjadi. Pesawat ulang Alik milik Amerika itu meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot meninggal dunia. Peristiwa itu disiarkan secara langsung melalui saluran televisi di seluruh dunia. Hal itu membuat semua misi NASA ke luar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Sejak itu, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tak kunjung terlaksana. Meski demikian, Prativi tetap mengukir prestasi dan menjadi idola kaum muda. Pada tahun 1988, ia didapuk sebagai peneliti terbaik UI. Pada tahun 1990-an, Prativi menghabiskan waktunya di laboratorium yang dikembangkan dengan dana bantuan presiden. Yang sering ia sebut sebagai laboratorium indah. Banyak riset yang dilakukannya di laboratorium itu. Salah satunya penyembangan kit diagnostik untuk demam berdarah. Kita sudah dilatih sedemikian rupa sehingga kita harusnya mampu melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Namun kali ini tentu saja saya pergi bukan untuk joyriding, jalan, nonton, terus kemudian pulang cerita. Tetapi karena ada misinya, yaitu melakukan penelitian-penelitian di luar angkasa, mewakili Indonesia. Jadi saya kerjakan dan saya bertekad untuk mensukseskan tentu saja. Tentu saja kekecemasan itu menjadi lebih tinggi sesudah kejadian challenge itu meledak. Namun demikian karena programnya sudah sangat tertata, saya juga sudah dilatih. Sudah melalui program yang panjang, pendidikan yang panjang, sertifikasi yang panjang. Ya kita rasa mungkin kita bisa melaluinya semua. Bismillah. Oke. Karena itu di luar angkasa rencananya adalah? Ya melakukan penelitian namanya Indonesian Space Experiment atau InSpecs. Jadi dari lima jenis eksperimen, ada eksperimen biologi, ada eksperimen lainnya yang selain biologi. Dan kita cita-cita pesawat luar angkasa itu adalah untuk membawa manusia suatu hari barangkali berkoloni di luar angkasa. Dan kita cita-cita pesawat.